Pemirsa Anies Muhaymin hari ini berjalankan sidang perdana PHPU 2024. Dalam petitumnya, Pemirsa Tim Hukum Anies Muhaymin membahas dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Pemilu dan prinsip penyelenggaran pemilu, semuanya dapat dikualifikasi dan dikategori sebagai election fraud. Dalam sidang perdana ini, Pemirsa Anies Muhaymin sebagai pemohon menyinggung berbagai persoalan di Pemilu 2024. Mereka menilai Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang. Salah satu dugaan kecurangan yang disampaikan ialah penggunaan sumber daya kekuasaan untuk memenangkan salah satu paslon. Hasil perhitungan suara untuk 02 di atas diperoleh dengan cara yang melanggar azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu bebas, jujur, dan adil. Tiga azas itu dilanggar secara serius oleh mesin kekuasaan. Mulai dari pelibatan lembaga kepresidenan, dukungan Presiden Joko Widodo, pelumpuhan independensi penyelenggaran pemilu, manipulasi aturan persyaratan pencalonan, pengerahan aparatur negara, dan penyalahgunaan anggaran negara untuk bansos yang disalahgunakan untuk menggerakkan mesin pemenangan paslon 02. Anies Baswedan selaku prinsipal di persidangan membeberkan bahwa bangsa dan negara Indonesia telah menapaki berbagai persimpangan krusial yang dapat menentukan nasib dan arah bangsa. Indonesia di persimpangan jalan, dan pada Mahkamah Konstitusi kami titipkan kepercayaan untuk berani mengambil keputusan yang besar, benar, jujur, adil, demi arah Indonesia yang lebih baik. Arah Indonesia yang berintegritas. Itu yang tadi kami sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Anies juga meminta bangsa Indonesia memutuskan nasib demokrasi dengan memperkuat fondasi keadilan di Indonesia. Tim Liputan, AINews melaporkan.